Dua pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di parkiran kampus Universitas Batang hari ini langsung diamankan Polsek Telanaipura. Sebelum diamankan, DC dan KM sempat menjadi bulan-bulanan warga. Satu pelaku harus merasakan timah panas menembus betis kirinya karena berusaha melarikan diri. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti dua buah kunci liter T yang digunakan untuk menjalankan aksinya. Polisi juga mengamankan dua unit sepeda motor metik. Kepada polisi, DC mengaku nekat mencuri karena kebutuhan ekonomi setelah menjalani masa tahanan selama lima tahun dalam kasus yang sama. Pengakuan pelaku, sejak sepekan terakhir sudah beberapa unit sepeda motor berhasil dicuri, kemudian dijual dengan harga mulai dari 1,5 juta rupiah. Kapolsek Telanaipura, Kompol Bastari Yusuf mengatakan, dari hasil penyelidikan dan pengembangan, pelaku menyamar menjadi mahasiswa, agar aksinya mulus dan tidak diketahui oleh pihak pengamanan kampus. Dua pelaku Curanmar ini ditangkap pertama di salah satu universitas, bekerjasama dengan satu pang di universitas itu melakukan pengamanan terhadap yang ditangkap. Ada lima kali, ada juga di universitas negeri. Pelaku menyamar sebagai mahasiswa? Pelaku memasuki kampus itu seperti mahasiswa lainnya. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, dua unit motor hasil curian dan pelaku diamankan di Mapolsek Telanaipura, Kota Jambi. Pelaku terancam pasal 363 KHUAP dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.